Komisi DDPR Pati melakukan pembahasan Raperda tentang disabilitas. Pembahasan ditaksanakan dengan mengundang pihak-pihak terkait agar tidak berbenturan dengan peraturan daerah lainnya. Wakil Ketua Komisi DDPR Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati menjelaskan bahwa Raperda ini baru di tahapan awal. Namun, dengan dibahasnya Raperda ini di awal tahun diharapkan dapat segera menjadi perda. Pihak pun telah mengusulkan Raperda tentang disabilitas ini untuk diprioritaskan menjadi perda di tahun 2021. Mengingat, Raperda ini menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana pemerintah daerah diharuskan memasukkan kebijakan terhadap disabilitas dalam rencana induk. Dengan harapan nanti teman-teman disabilitas dari berbagai istilahnya disabilitas kan banyak ya mas ya, nanti kami bisa sampaikan sedikit draftnya kepada penyandang. Diharapkan, Raperda ini nantinya mampu mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas. Apalagi, para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang normal. Terhadap kehidupan bermasyarakat, salah satunya termasuk mendapat peluang bekerja maupun berusaha. Tim Liputan, Parlemen TV Pati